Oke, selamat siang untuk siswa semuanya. Bertemu lagi dengan pelajaran Sejarah Indol dengan saya, Sordonal Manalu. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana perlawanan di daerah-daerah terhadap sekutu dan tentara Belanda yang mencoba berkuasa kembali di negara kita. Oke, kita akan lihat sebentar. Kemarin kita sudah bahas pertempuran Medan Area, Bandung, dan Surabaya, dan lain-lain. Sekarang kita lihat bagaimana cara menghadapi Belanda setelah kemerdekaan. Ada dua cara. Oke, yang pertama kita tempuh dengan cara yang namanya kekerasan atau yang sudah kita lihat kemarin. Beberapa daerah melakukan yang namanya perlawanan terhadap Belanda. Oke, dengan mengorbankan nyawa sekalipun. Yang kedua, kita menggunakan cara yang lebih elegan atau yang sering kamu dengar dengan nama diplomasi. Diplomasi itu apa? Diplomasi itu lebih kepada perundingan. Oke, jadi kayak semacam kesepakatan antara kedua belah pihak dalam hal ini antara Indonesia dan Belanda. Oke, dan hal ini yang mau kita bahas di pertemuan ini. Jalur-jalur diplomasi yang dilakukan Indonesia. Oke, kita lihat yang pertama. Belanda dan Indonesia itu mengajukan perjanjian dibantu oleh pihak ketiga Inggris. Pertama kalinya. Perundingan ini dimulai dengan pertemuan Perdana Menteri kita Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Sir Archibald Klaker. Pertemuan ini tidak menghasilkan apa-apa. Kenapa? Karena kedua negara sama-sama egois dan tidak ada yang mau mengalah. Oke, jadi ingat tidak ada hasil yang pertama. Yang kedua, ini sering kamu dengar. Perjanjian linggar jati ini sama dengan linggar jati. Ini cuma masalah penulisan. Mungkin kamu bingung, tapi ini sama saja. Kenapa dinamakan dengan perjanjian linggar jati? Karena dilaksanakan di daerah linggar jati. Toko-toko kayak yang digambar ini, bisa kamu lihat ini adalah Sultan Syahrir, Perdana Menteri kita. Dia lah yang mewakili kita dalam perjanjian linggar jati. Oke, kita lihat. Perundingan ini dilaksanakan pada bulan November 1946. Dipimpin oleh Sultan Syahrir sendiri. Oke, sementara delegasi Belanda itu dipimpin oleh Profesor Sker Hermon. Oke, sebagai penengah, jadi ada pihak ketiga yang netral, itu adalah Lord Gillian. Dalam rapat ini, dia diri juga oleh Presiden kita dan tentunya wakilnya Soekarno-Hatta. Hasilnya apa, Sir? Hasil perjanjian itu sebenarnya banyak. Salah satunya, Belanda mengakui kekuasaan secara de facto, secara sah, tapi cuma daerah Jawa, Madura, dan Sumatera. Ingat, cuma tiga daerah yang diakui oleh Belanda. JMS, Jawa, Madura, Sumatera. Belanda akan setuju membentuk NIS, negara Indonesia Serikat, yang meliputi segara seluruh negara Hindia Belanda. Pemerintah RI dan Belanda setuju membentuk Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Ratu Belanda. Pemerintah RI mengakui dan memulihkan serta melindungi hak milik asing. Dalam hal ini adalah pabrik-pabrik milik Belanda, dan lain-lain. Pemerintah RI dan Belanda sepakat untuk mengurangi jumlah tentara. Tentu kalau kamu lihat, seluruh isi perjanjian lingkar jati ini hampir merugikan negara kita. Tetap Belanda yang paling unggul. Oke, untuk menambah ilmu kamu, kita lihat video berikut. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia tidak serta-merta membuat Indonesia terlepas penjajahan. Selepas 17 Agustus 1945, Belanda masih mencoba berkuasa kembali di Indonesia melalui Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Lembaga ini tadinya bertugas mengembalikan kekuasaan pemerintah sipil kolonial di Hindia Belanda. NICA yang datang bersama tentara sekutu mengicu perlawanan di berbagai daerah. Salah satunya pertempuran heroik 10 November 1945 di Surabaya. Pertempuran demi pertempuran menimbulkan kerugian besar baik di pihak pemerintah Hindia Belanda maupun di pihak pejuang kemerdekaan. Kedua pihak kemudian bersepakat untuk menempuh cara damai untuk menyelesaikan konflik. Datling Garjati, sebuah desa di kaki Gunung Ciremai, Jawa Barat, terpilih menjadi lokasi berunding. Awalnya bangunan ini hanyalah sebuah gubuk milik Jasitem yang dibangun pada tahun 1918. Pada tahun 1920, rumah ini dijual kepada orang Belanda bernama Kuswan Os yang kemudian mengubahnya menjadi bangunan permanen. Pada 11-13 November 1946, rumah yang berbeda adalah selimut hawa dingin ini menjadi saksi kontak diplomasi pertama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah kerajaan Belanda. Delikasi Indonesia ketika itu diketuai oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir. Delikasi Belanda diketuai oleh Shemmerhorn. Lord Killen, wakil kerajaan Inggris, berperan sebagai penengah dalam pertemuan itu. They had to choose a place where they could gather. And actually the Indonesian had Jogja and there and the Dutch and the English had Bandung, that part. And they didn't want to have a conference neither in the Indonesian part nor in the Dutch part. So there was the minister, she said, I know a place in Linggarjati. There's a big house and we can stay there. And from Moog was a friend of my father. So he said he heard from all the house. He said, okay, we go there. Perundingan menghasilkan 17 pasal yang kemudian disebut Perjanjian Linggarjati. Salah satu pasal berisi pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, meski hanya sebatas Jawa, Sumatera, dan Madura. Inilah pengakuan pertama atas eksistensi Indonesia secara de facto oleh Belanda. Linggarjati would have been a glorious happening for the whole world so that people could learn how to... Oke, itu dia. Jadi itu adalah perjanjian pertama kali antara Indonesia-Belanda yang duduk secara bersama-sama di suatu pertemuan. Jadi Linggarjati itu adalah suatu perundingan pertama kali negara kita setelah dibentuk. Setelah adanya Linggarjati, Belanda sama sekali mengikari semua janji-janjinya. Mereka mengadakan yang namanya agresi militer Belanda I. Agresi itu adalah serangan terhadap suatu negara yang secara de facto kita telah merdeka. Tanggal 21 Juni 1947 atau lebih tepatnya dua tahun setelah kemerdekaan, mereka datang ke negara kita. Mereka menguasai Jawa Barat, Surabaya, Madura, Medan, Palembang, dan melanggar perjanjian yang tadi, Linggarjati. Belanda melakukan blokade terhadap Indonesia sehingga kita nggak bisa melakukan ekspor atau hubungan dagang dengan negara di luar. Pemerintah India dan Australia di sini mendukung negara kita dan mengajukan kepada PBB supaya masalah Indonesia-Belanda dibahas dalam DK PBB. DK itu apa? Dewan Kamanan PBB. Ini adalah yang membahas tentang Kamanan Budi. Setelah itu Dewan Kamanan PBB itu membentuk yang namanya KTN. Perlu kamu tahu di sini supaya bisa juga menjawab soal latihan atau nanti small test. KTN itu adalah dari namanya saja tiga negara. Berarti ada tiga. Ini Benderabad. Yap, Belgia. Amerika tentunya. Dan ini adalah Australia. Perlu kamu tahu, Belgia di sini mewakili Belanda. Sedangkan ini ada di tengah berarti sebagai penengah. Dan ini mewakili Indonesia. Ingat, Australia ternyata pernah membantu negara kita. Dewan Kamanan PBB ini dibentuk untuk menyelesaikan pertikaian tentunya. Orangnya siapa-sapa saja perhatikan. Dari Australia, yang mewakili Indonesia ada Richard Kirby. Belgia ada Fawl van Zielen. Dan Amerika ada Dr. Frank Graham. Setelah adanya komisi tiga negara, Amerika sepakat bahwa Indonesia dan Belanda harus mengadakan yang namanya ya, diplomasi lagi atau rapat lagi. Diadakanlah perjanjian Renfield. Sir, kenapa dinamakan perjanjian Renfield? Logikanya adalah karena perjanjian tersebut dilakukan di atas kapal US Renfield. Ini adalah nama kapal Angkatan Perang Amerika. KTN segera bekerjasama dengan mempertemukan pihak Belanda dan RI. Karena Belanda tidak mau berunding di wilayah Indonesia. Karena takut juga ditangkap sehingga dilakukan di kapal Renfield tadi. Isi perjanjian Renfield apa? Persetujuan gencakan senjata antara lain diterimanya garis demarkasi FANMUK. Baru kesediaan kedua belah pihak menyelesaikan pertikaian dengan damai. Dan kedaulatan Indonesia berada di tangan Belanda. Dilakukan peralihan sampai penyerahan kedaulatan. Tapi ingat, nomor satu atau yang ini, garis demarkasi FANMUK ini sangat-sangat-sangat merugikan Indonesia. Kenapa? Karena nantinya tentara-tentara kita yang berada di wilayah yang diklaim Belanda harus ditarik mundur ke wilayah Indonesia. Oke, sehingga banyak tentara kita yang melawan juga. Oke, kita lihat dulu video tentang perjanjian Renfield. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Indonesia sejak dulu kalah tetap di puja-puja bangsa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! dengan kepala dingin di meja perundingan. Tidak semua masalah diselesaikan dengan perang. Ada saatnya suatu masalah itu diselesaikan dengan berbicara dan ngomong baik-baik. Tapi jangan seperti Belanda pesannya. Orang yang suka ingkar janji. Jadilah orang yang menepati janjinya. Sebelumnya saya putarkan video tentang agresi militer Belanda kedua. Pertama, Belanda menerjun ke Belanda 2 oleh Nathaniel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.